DPRD Banjarmasin bersama pemerintah kota Banjarmasin terus melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Raperda untuk mengatur relawan barisan pemadam kebakaran ini dilakukan di ruang mini DPRD Banjarmasin, Jalan Lambu Mangkurat Banjarmasin Tegah, Jalan Tegahari Selasa 5 Juli 2022. DPRD Banjarmasin bersama pemerintah kota Banjarmasin terus melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Raperda untuk mengatur relawan barisan pemadam kebakaran ini dilakukan di ruang mini DPRD Banjarmasin, Jalan Lambu Mangkurat Banjarmasin Tengah, Jalan Tegahari Selasa 5 Juli 2022. Wakil Ketua Pansus Damkar Muhammad Faisal Haryadi, Wahai Takuni Prima TV, saya rapat memadahkan, dalam pembahasan raperda ini berkembang bila anggota BPK maupun PMK minimal berusia 21 tahun. Jika adana anggotanya di bawah 21 tahun, maka secara administrasi BPK maupun PMK tersebut dinilai kada layak. Karena kejiwaan di bawah usia 21 tahun, kebanyakan masih labil dan cepat terpengaruh. Dihawatirkan kada bisa mengendalikan, wahai terjadi musibah kebakaran di lapangan. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menyatakan, ke depannya seberatan BPK maupun PMK di Banjarmasin akan didata ulang. Jadi yang pertama artinya dari segi batasan umur, itu sama sekali tidak menjadi urusan pemerintah kota selama ini. Nah sehingga pada saat perda ini kita tuangkan, kemudian mereka membuat regulasi semacam aturan, syarat berdirinya sebuah, sebuah apa namanya, organisasi termasuk BPK ini, sehingga itu menjadi syarat bahwa izin domisili, kemudian secara administrasi badan hukum, termasuk personality minimal 21 tahun. Ini yang menjadi syarat kita, yang akan coba kita rekomendasikan ke depan. Jadi BPK-BPK yang mendapat rekomendasi, otomatis mereka memiliki legalitas secara hukum, kemudian domisili yang jelas, dan personal anggota yang minimal tidak di bawah 21 tahun. Sementara itu Kepala Inas Damkarwan Penyelamatan Banjarmasin Budi Setiawan memadahkan, bila batasan usia anggota BPK maupun PMK minimal 21 tahun, menurut Budi Setiawan walaupun kadang tertuang dalam rap perda, namun anggota BPK maupun PMK disarankan hanyalah untuk kaum lelaki. Budi Setiawan berharap, Raperda Damkar ini nantinya bisa ditaati oleh seberataan BPK maupun PMK demi keselamatan bersama.